Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Sebagian warga muslim setiap bulan Rabiul Awal Menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Salah satunya warga Jalan Teluk Tiram Darat Gang 34 Banjarmasin Barat Yang menggelar peringatan maulid di Musola Darul Iman Malam Senin 2 Oktober 2022 Sebagai wujud kecintaan terhadap Rasulullah SAW Sebagian warga muslim setiap bulan Rabiul Awal Menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Sebagai wujud kecintaan terhadap Rasulullah SAW Salah satunya warga Jalan Teluk Tiram Darat Gang 34 Banjarmasin Barat Menggelar peringatan maulid di Musola Darul Iman Malam Senin 2 Oktober 2022 Peringatan maulid yang diselenggarakan Secara bergotong royong ini Diawali dengan lantunan sair maulid habsi Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ayat suci Al-Quran Ayat suci Al-Quran Ayat suci Al-Quran Ayat suci Al-Quran Dalam tausiahnya K.H.J. Ahmad Sofian menekankan pentingnya menjaga ahlakuan budi pekerti nangkai diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bila ada manusia yang ingat akhirat, aneh, seribu kali aneh manusia. Kenapa menjadi ingat akhirat? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Beliau itu Pak Aybo Ay, lapik guring kadakaya kita lehar. Guring kadakaya kita becilam. Sini lapik gurih, ikar daun hormat. Idrus, salah seorang tokoh warga, menyatakan peringatan maulid ini kadang terlepas dari semangat gotong royong, warga Nang memberikan sungbangsinya, guna terwujudnya pelaksanaan perayaan maulid. Kami sini malam hari ini mengadakan peringatan maulid Nabi, karena dengan cara gotong royong seluruh warga lingkungan sekitar RT29 atau RW02 memperingati maulid Nabi pada malam hari ini dengan cara gotong royong karena saudara-saudara sekalian tidak bisa melaksanakan sendiri-sendiri, maka kami bergabung, dijadikan satu untuk memperingati tidak mengurangi rasa hormat kami sekeluarga di sini atau kami sini anggap satu keluarga sudah di sini menjadi cara gotong royong ini bisa melaksanakan dan sesuai rencana dan peringatan ini setiap tahun kami lakukan. Sementara itu peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar warga muslim di kota Seribu Songai ini diharapkan bisa lebih mempererat tali selaturahimuan kebersamaan.